selamat menikmati selalu mengganti satu ujian atau satu musibah dengan kebaikan itu karena istighfar ketika Nabi Adam beristighfar maka Allah mempertemukan beliau dengan istrinya yang sudah berpisah sekian puluh tahun ketika Nabi Yunus beristighfar maka Allah menyelamatkannya dari perut ikan sehingga kembali bisa berdakwah di muka bumi ketika Nabi Musa beristighfar maka Allah SWT memberikan kepadanya rezeki di daerah Madian dan menurunkan kepada beliau banyak kebaikan-kebaikan ketika Nabi Muhammad SAW beristighfar maka Allah SWT memberikan kepada beliau kemenangan-kemenangan dakwah makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan dan beristighfar maka Allah akan berikan kemenangan itu berlipat ganda kemenangan itu beruntun bukan hanya satu kemenangan makanya membahas tentang istighfar ini artinya kita membahas tentang kunci kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dalam surat Nuh yang tadi saya baca Allah SWT menyebutkan beberapa keistimewaan dari istighfar yang sifatnya urusan dunia karena amal soleh dalam Islam itu selalu berdampak dunia dan akhirat bukan hanya akhirat jadi kalau kita ngomongin amal soleh dalam Islam kita bukan cuma ngomongin tentang pahala akhirat bukan cuma ngomongin tentang surga neraka bukan cuma ngomongin tentang kehidupan setelah mati tapi kita juga ngomongin kehidupan kita di dunia karena semua amal soleh itu berdampak di dunia dan di akhirat hasanah dunia dan hasanah akhirat nah di surat Nuh ayat 10 Allah menjelaskan keutamaan dari istighfar kata Allah istaufiru robbakum innahu kana ghaffaro mintalah ampun kepada rob kalian dengan istighfar dan Allah itu maha pengampun ghaffaro yang artinya Allah itu gak pernah ngitung-ngitung dosa kita kalau kita udah istighfar mau sebanyak buih di lautan mau sebanyak bintang di langit mau sampai memenuhi langit dan bumi kalau kita istighfar sekali aja dengan tulus dan ikhlas maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semuanya sekaligus fala ubali kata Allah dalam hadis kutsi aku gak peduli berapa banyak dosa dia itu namanya ghaffar atau ghaffar juga berarti kalau kita melakukan dosa lalu kita beristighfar minta ampun Allah ampuni besok kita ulangi lagi dan minta ampun Allah ampuni lagi dan seterusnya jangan berputus asa meminta ampun kepada Allah karena Allah aja gak pernah berputus asa mengampuni dosa kita yang penting kita jangan mempermainkan Allah gimana mempermainkan Allah kita beristighfar tapi kita gak serius pengen ninggalin dosa kalau kita beristighfar dan nyesel banget dengan dosa kita dan serius pengen ninggalin dosa itu di kemudian hari tapi ternyata kita lemah lalu melakukannya lagi istighfar lagi melakukannya lagi istighfar lagi tapi selalu menyesel selalu tulus selalu pengen berubah maka Allah mahatau isi hati hambanya dan Allah pasti mengampuni dosa-dosanya karena Allah ghaffar jadi berkali-kali berbuat dosa berkali-kali minta ampun berkali-kali Allah ampuni itu satu keutamaan dari istighfar nah lalu yang kedua apa keistimewaan dari istighfar terutama dalam urusan kehidupan kita di dunia kata Allah yursilis sama'a alaikum midraro Allah akan mengirimkan air hujan dari langit kepada kalian mengucur deras apa maksudnya ternyata kalau kita merasa kekeringan kita merasa kemarau panjang cara meminta hujan kepada Allah itu adalah dengan beristighfar kalau kita coba tafsirkan kalimat ini dalam makna yang lebih luas ini juga berarti tentang masalah rezeki jadi siapapun yang merasa kekeringan sumber rezekinya usahanya gak maju-maju atau pekerjaannya gak semakin baik karirnya gak naik-naik maka banyak-banyak istighfar sehingga Allah akan mengutus rezeki kepada kita yursil Allah yang akan mengirimkan rezeki itu kepada kita bukan kita yang mengejarnya tapi rezeki yang mengejar kita keren deh jadi orang yang rajin istighfar rezeki akan mengajar dia akan mendatangi dia bukan dia yang mendatangi rezeki karena kalimat ayatnya yursilis sama a'alaikum midaroro akan dikirimkan oleh Allah hujan dari langit kepada kalian secara deras mengucur deras jadi rezeki itu datang kepada kita tuh ngucur deras seperti air hujan kebayang gak jumlah air hujan bukan setetes dua tetes bucur deras sampai bahkan kenang-kenang saking derasnya dan gak ketampung banjir dimana-mana seperti itulah rezeki yang akan datang kepada orang yang rajin istighfar bukan dicari tapi dia yang mencari terus apalagi lalu Allah akan madat madat itu menjulurkan madat itu memberikan Allah akan menjadikan harta kalian itu turun temurun kalau bahasa kita Allah akan berikan kepada kalian harta tapi dengan bahasa bukan Allah akan berikan harta kalian itu bisa bermanfaat dalam waktu yang lama dalam waktu yang panjang artinya kayak tujuh turunan kalau bahasa yang sering kita dengar ya ternyata orang yang rajin istighfar hartanya akan bermanfaat sampai tujuh turunan sampai anak-anak cucunya dan dia akan bisa menikmati harta itu dalam waktu yang lama ada orang yang dikasih harta sebentar habis kemudian dia akan lapar dalam waktu yang lama tapi orang yang rajin istighfar gak kayak gitu Allah yang akan mendatangkan Allah yang akan menghantarkan atau juga bisa ditafsirkan kata ulama yum jidikum itu Allah sendiri dengan tangannya menghantarkan harta itu ke rumah kita kemudian Allah akan memberikan keturunan nah ini buat yang masih jomblo karena ngomongin keturunan juga berarti ngomongin pasangan satu paket yang masih gersang jodohnya gak ketahuan dimana atau selalu ngeliat orang lain akad nikah selalu hadir di acara temannya yang wedding tapi dia gak pernah bikin acara sendiri atau yang udah nikah tapi belum diberikan karunia anak atau yang udah diberikan anak tetapi masih ingin nambah karena semakin banyak anak mungkin semakin seru di rumah tangganya rame nah rahasianya adalah istighfar banyakin istighfar dan Allah punya cara sendiri untuk memberikan apa yang Allah janjikan yang penting kita gak boleh ragu kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala coba istighfar ya Allah saya kayaknya udah siap untuk nikah nih tahun ini kayaknya harus jadi Ramadan terakhir saya sahur sendiri istighfarin aja satu bulan siapa tau belum beres Ramadan juga udah nikah temannya bukan kita atau mudah-mudahan kita atau tahun depannya atau Allah lebih tau kapan itu yang jelas istighfar kemudian waeja'allakum jannatin waeja'allakum anharo Allah berikan kepada kalian kebun-kebun Allah berikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir maksudnya apa sih kehidupan yang layak karena kebun dan sungai ini dalam konteks ayat ketika dia turun di zaman dulu itu artinya kelayakan hidup punya rumah yang nyaman punya lingkungan yang nyaman punya keluarga yang nyaman yang bahagia punya harta yang terus mengalir punya pekerjaan yang baik punya kehidupan yang sempurna yang semua orang akan merasa iri kepada dia ternyata rahasianya cuma satu dari semua kebaikan dunia ini istighfar makanya Allah mengatakan fakultus tawfiru rabbakum ada juga ulama yang mengatakan arti yursilis sama alaikum midroro Allah berikan kepada kalian air hujan secara mengucur deras artinya Allah akan berikan kepada kalian jalan keluar atau solusi ketika kalian mengalami satu masalah makanya Nabi dalam sebuah hadis pernah bersabda siapa yang memperbanyak istighfar dan mendawamkannya maka Allah akan jadikan dalam setiap kesempitan hidupnya jalan keluar dari setiap kegundahan hatinya kesenangan atau kebahagiaan dan Allah akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga yuk kita jadikan siang dan malam Ramadan kita siang dan malam yang penuh dengan zikir Astaghfirullahaladzim atau La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin rabbil fili wali walidayah warhamhumma kamarubbayani saghirah istighfar untuk diri kita dan untuk kedua orang tua kita wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh